sebelum rewinding eksiter rotor dari alternator ini terlebih dahulu kita cek dioda rectifier atau dioda silicon yang terdapat pada rotor tersebut dan inilah cara pengukuran dioda silicon yang masih bagus atau yang telah rusak ini adalah dioda silicon yang negatif perhatikan kabel tester yang saya ukur kabel warna merah ke baut dioda silicon dan kabel hitam ke kaki-kaki kabel dioda silicon itu posisi terhubung begitu juga dengan sebaliknya kabel warna hitam saya balikkan dan posisi dari dioda ini juga terhubung berarti menandakan dari dioda ini telah short ini adalah dioda yang positif baut dari dioda silicon ke besi plat perhatikan pengukuran dengan tester kabel warna hitam dihubungkan ke baut dioda silicon dan kabel warna merah dihubungkan ke kaki-kaki dioda silicon dan ini tidak terhubung dan satu unit dari dioda silicon ini ada yang terhubung menandakan dioda silicon ini telah short begitu juga dengan kabel jika dibalikkan juga terhubung menandakan dioda silicon ini telah short ini adalah dioda silicon yang baru tipe dari dioda silicon ini adalah ZX2508 jika ZX2508 tidak ada di pasaran atau susah mencarinya bisa diganti dengan ZX2512 dengan kapasitas ampere yang sama yaitu 25 ampere selamat menikmati